Anda tentu masih ingat gempa besar yang melanda Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006 silam yang menewaskan 6.234 korban jiwa dan meluluh lantakan ribuan bangunan rata dengan tanah. Begitu besar kerugian akibat bencana gempa bagi kehidupan manusia. Sayangnya, kekuatan alam seperti gempa tidak mungkin dapat dilawan dan ditundukkan. Justru kita yang harus pandai-pandai menyesuaikan diri, selalu waspada dan siap-siaga jika sewaktu-waktu gempa besar terjadi. Lantas, tahukah Anda apa yang seharusnya kita lakukan sebelum, selama dan sesudah bencana gempa terjadi? Siap-siaga sebelum terjadi bencana gempa, artinya kita mengantisipasi dan mempersiapkan diri sebelum benar-benar gempa terjadi. Misalnya, memperbaiki konstruksi rumah sehingga tahan gempa, melekatkan lemari secara aman pada dinding, menempatkan barang yang besar dan berat di dalam lemari di bagian paling bawah, meletakkan barang pecah belah atau bahan-bahan yang mudah terbakar di tempat yang rendah dan tertutup, menggantungkan barang yang berat seperti figura foto atau cermin jauh dari tempat tidur, sofa, atau tempat duduk, memperbaiki kerusakan pada jaringan listrik atau gas, mengenali tempat-tempat yang aman di dalam dan di luar rumah, Menyiapkan barang-barang penting dalam satu tas, misalnya lampu senter, radio, baterai cadangan, perlengkapan P3K, lilin, obat-obatan, makanan dan minuman siap saji, uang tunai, buku tabungan, dan surat-surat penting lainnya. Nah, itulah beberapa hal yang dapat kita lakukan guna mempersiapkan diri sebelum bencana gempa benar-benar terjadi. Kemudian, jika terjadi gempa, apa yang seharusnya kita lakukan? Tetaplah tenang, jangan panik, dan ikuti langkah-langkah berikut. Berlindung di bawah meja atau perabot lain yang kokoh, jika tidak ada meja, merunduk dan lindungi kepala Anda dengan bantal atau lengan Anda. Jauhi gelas, kaca, jendela, atau apapun yang mungkin menimpa Anda. Tetap di dalam ruangan hingga guncangan berhenti, dan keluarlah jika sudah aman. Matikan segera gas, listrik, dan air. Jangan lupa selalu memakai alas kaki. Jangan menggunakan lift. Jika sedang di luar, jauhi gedung, pohon, papan reklama, lampu jalan, atau jaringan berkabel. Jika sedang berkendara, menepi dan berhenti segera, tetap tinggal di dalam kendaraan, hindari berhenti di dekat atau di bawah bangunan, jembatan, pohon, atau jaringan berkabel. Jika terjebak di dalam reruntuhan, jangan menyalakan api, tutup mulut Anda dengan sapu tangan, jangan bergerak atau apapun yang menimbulkan debu. Munculkan suara pada pipa atau dinding sehingga timsar dapat mencari posisi Anda. Ingat, yang penting tetap tenang dan jangan panik. Jika kita tenang, maka resiko yang tidak perlu dapat kita hindari. Jika terjadi gempah, begitu banyak bangunan yang rusak, ada juga korban yang terluka atau terjebak dalam reruntuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Waspada gempas susulan, dengarkan informasi dari radio atau televisi, jangan terpengaruh kabar bohong, jauhi area yang hancur, kembalilah ke rumah jika pihak berwenang mengatakan kondisi sudah aman. Waspadai benda-benda yang dapat menjatuhi Anda. Jika tercium bau gas, segera buka jandela dan keluar bangunan. Apabila ditemukan jaringan kabel yang rusak, segera matikan listrik, bantu korban yang luka atau terjebak. Ingat ya, gempa bumi tidak bisa dihindari, namun dapat kita siasati. Tetap tanggap, tangkas, tangguh menghadapi bencana. Terima kasih telah menonton!